Aku agak penasaran Iya Bang Kalau seorang suami ingin rujuk Ya Betapa dia berjuang agar rujuk Kenapa kamu gak mau? Udah ini aja Bang, udah apa sih, udah Apa ya, dengan Sering nyakitin, istilahnya nyakitin Artinya kamu sudah Sampai kepada limitnya gitu loh Iya, begitu Berarti itu sepanjang 6 bulan tuh Mbak Di rumah tuh ngapain aja Mbak Ya maksudnya, kan pasti bosennya luar biasa Bosen, besar banget Pernah gak kalau misalnya mau ngotot keluar rumah Contoh oleh birimobnya ditarik Gak, gak pernah sih, kalau minta keluar rumah udah pasti kan Gak bakalan boleh gitu Diapain kan sama birimobnya di gini? Gak sih, gak Jadi diapain dong? Gak diapain, cuma dijaga aja biar gak keluar gitu Mereka mah di depan Di depan rumah, seperti itu Itu 24 jam 24 jam aplusan Aplusan Luar biasa Kok sampai akhirnya kamu bisa keluar tuh gimana? Bisa keluar itu ya dari Bantuan abang Jadi gini Setelah Ibunya datang ke Kopijoni Kan saya viralkan Dan itu langsung Menarik perhatian pimpinan-pimpinan Maafis Polri dan 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 berimob ya Langsung hanya Nganyampe 2 jam Sesudah viral Tiba-tiba Tiba-tiba Perdatangan mobil ke rumah dia Perdatangan mobil ada dari Propos, ada dari Polsek gitu loh Jadi memang video viral itu Menyelematkan dia Aku gak ngapa-ngapain Hanya saya ketemu ibu dia Selanjutnya malah gue ngeikutan lagi Total saya gak tau Gak nanya sama dia Kenapa lu gak nih Mau cerai Bahkan perkara cerainya pun Saya gak ikutan gitu loh Lalu Pada saat akhirnya Mbak bisa bertemu dengan ibu Dan bisa keluar Berkata di video yang diviralkan sama abang Gimana dong harunya 6 bulan sama sekali Gak melihat udara luar Matahari Apa sih ya Bercampur Bercampur aduk lah mbak Campur aduk Seneng gitu Nah Bang Kalau dalam hukum Untuk perbuatan suami Seperti Mbak Rahma ini Sebetulnya ini kan Apa Sebetulnya hubungan rumah tangga ya Gitu ya Ini murni masalah perdata Sebenarnya Tidak ada Dasar kewenangan Oknum Rimob Untuk menjaga Sebenarnya secara Disiplin intern Itu bisa diprokses Proses Dibrimob Sama di Kepolisian Tapi saya gak sampai ke sana lah Saya hanya tugas saya Di Kopijoni itu Tidak mau mencampuri terlalu jauh Karena tujuan utama kan Ibunya minta Agar ini Jangan di Di rumah terus 6 bulan Saya sudah Laksanakan tugasku Itu selesai Soal nanti Apakah dia Cerai selanjutnya Itu urusan dia Maka saya udah bilang Jangan Jangan gue deh Memang gue gak Nengani perkara cerai Saya dalam itu Saya nengani perkara Bisnis besar-besar Gitu Karena kalau melihat begini Lama-lama ntar gue Jadi dekat-dekat Lama-lama Bahaya nih Oke Siap Kalau gitu berarti ya Syukurlah kalau gitu ya mbak Sudah bisa bebas kembali Sudah bisa Mudah-mudahan Sudah bisa ketemu anak-anak yang lain Anak pertama Anak kedua Setelah Ini belum ketemu Kalau yang bungsu Di rumah kan Kalau yang Yang tiga Belum ketemu Apa udah ada upaya Mediasi dan juga sama suami Supaya bisa Anak-anak bisa bertemu Kembali sama mbak Kayaknya kalau bertemu Anak-anak masih bisa Masih bisa Oke Tapi udah pasti nih Gak mau balik lagi Gak mau rujuk lagi Insya Allah enggak Insya Allah enggak Oke Siap Bang kita break iklan dulu Oke Oke siap Kita masih akan mengulik Lebih dalam lagi Tentang proses perceraian Dari narasumber kita Ya Dan jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Si istrinya itu sadar Dia tidak akan bisa menang Lawan suaminya Karena anak orang kaya Si istrinya itu Kesaking sayang anaknya Dia enggak peduli Gugatan cerainya Anaknya dibawa Dua orang ke Pulau Jawa Tentangр Soo Tentangr Soo